Siapa sih yang gak tergoda sama makanan dan minuman ini? Kamu tentu sudah tahu kan, mengonsumsi gula berlebih berdampak buruk bagi kesehatan. Tapi meski sudah ditahan, seringkali kita tergoda untuk terus mengonsumsinya. Lagi, dan lagi. Kenapa? Apa iya otak kita memang sudah terprogram untuk terus pengen makanan manis? Minum dan makan makanan manis itu memang enak. Sejak zaman dulu, makanan manis dianggap sumber energi yang sangat baik. Ia bisa jadi sumber energi yang bagus buat bahan bakar tubuh kita. Nah, kata Amy Richard, ahli syarat dari Western University, manusia punya sistem otak yang bisa bikin ketagihan sama makanan manus. Kok bisa? Ada kaitan erat antara gula dan hormon dopamin. Minum atau makan makanan manis bikin otak kita bereaksi dengan memproduksi hormon dopamin dalam jumlah banyak. Dopamin sendiri adalah zat kimia di otak yang dilepaskan oleh neuron atau sistem sarap. Si dopamin ini gunanya buat ngasih sinyal atau rangsangan positif, serta perasaan bahagia. Makanya, gak heran kalau kita lagi sedih, undah gulana, galau, ketika langsung minum atau makan makanan manis, bisa bikin happy. Nah, dopamin ini juga yang jadi penyebab kita ingin terus konsumsi makanan manis. Ahli saraf juga bilang, otak menggunakan dopamin sebagai reward sistem di tubuh. Melalui reward sistem ini, kita bisa terus menerus terpicu buat melahap makanan serupa. Tujuannya, agar kita bisa mencapai tingkat kepuasan yang sama. Dari sini, otak akan berulang kali mendapat rangsangan sejenis. Ciri-ciri ini bisa disebut dengan kecanduan. Tapi, di kalangan saintis, istilah kecanduan makanan itu masih debatable lho. Kecanduan manusia pada jenis obat-obatan tertentu memang terbukti bisa terjadi. Pasalnya, baik gula maupun zat psikotropika dari jenis obat-obatan tertentu, bikin hormon dopamin kita meningkat. Tapi, kalau makanan, hmm, apa benar kamu bisa kecanduan makanan yang kamu makan demi tetap hidup misalnya? Mark Hyman, ahli nutrisi pernah bilang, kalau gula 8 kali lebih adiktif ketimbang kokain. Terlepas dari itu, membatasi konsumsi gula sangat diancurkan untuk tubuh. WHO sarankan, asupan gula ialah 5% dari kalori harian kita, yakni 25 gram. Ini setara dengan 6 sendok teh tiap harinya. Kementerian Kesehatan juga anjurkan konsumsi gula cukup 50 gram per hari, atau setara 4 sendok makan. Gimana kalau kamu? Sampai jumpa di video selanjutnya.